Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Amin ya robbal alamin Nah teman-teman Kembali lagi di channel youtube Henry J.Y. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe Lebih dahulu Agar saya lebih semangat membuat Konten tentang pertanian Yang jelas subscribe itu Gratis ya teman-teman Nah jadi pada kali ini Saya akan melakukan Penyemprotan Di lahan 3 Yang mana Lahan 3 ini kemarin Sempat terjadi Yaitu asam-asaman ya Jadi untuk anak-an sedikit kurang Sehingga kali ini Saya akan lakukan Penyemprotan ya Insektisida, fungisida Dan antivirus Sekaligus pemberian pupu oreacair Sekaligus untuk pemberian Nutrisi ya Untuk menambah Atau memacu Pertumbuhan Anakan tanaman padi Nah seperti ini Kondisi tanaman padi saya Yang di lahan 3 ya Yang mana kemarin ini Lahan 3 ini Tanaman padinya Mau mati ya Mau mati ya kawan-kawan Sehingga Saya aplikasikan Kemarin itu Apa itu namanya ya Untuk pembenah tanah ya PH Sekaligus Mikrofit Nah Alhamdulillah Sekarang perkembangannya Cukup bagus Kawan-kawan Dan nanti akan saya buatkan Video tersendiri Mengenai Pembahasan Mengenai PH Tanah Jadi kali ini Saya fokus Yaitu Untuk pemberian Nutrisi ya Pada tanaman padi Saya Agar Anakan Lebih banyak lagi ya Kawan-kawan Sehingga Memacu Pertumbuhan Anakan Nah ada pun Nutrisi yang saya pakai Pada kali ini Yaitu ini Dewaracek ya Kawan-kawan Nah Dewaracek ini Anti Dewaracek Anti-Klowor Nah ini Kalau kita lihat nih Gambarnya seperti ini Nah ini Isi bersih Yaitu 500 ml Dewaracek berfungsi Untuk struktur tanah Yang rusak ya Merangsang akar Dan mampu Memacu pertumbuhan Serta meningkatkan Jumlah akar Memacu Keluarnya Tunas-tunas baru Mempercepat sel Dan Mengontrol Pemanjangan Sel batang Sehingga melindungi Anti-Klowor ya Yang jelas Ini nanti Saya gunakan Untuk memacu Pertumbuhan Anakan Kawan-kawan Nah seperti itu Nah ini Nutrisinya Dan ya Yang selanjutnya Saya menggunakan Pupuk cuan ya Pupuk oreaca air Amonium nitrat Nah ini saya gunakan Saya aplikasikan Dengan cara Penyemprotan Sehingga nanti Agar memacu Pertumbuhan Anakan ya Kandungan N Dan untuk antivirus Nah ini Anvi Antivirus tanaman Ini saya gunakan Untuk mencegah Terjadinya virus Yang ada tanaman Pada tanaman padi Dan ini Mengandung GPT Sehingga nanti Tanaman padi Dia lebih Pertumbuhannya Lebih maksimal Seperti itu Nah ini ya Dan selanjutnya Kita menggunakan Fungisida antrakol Ya saya gunakan Untuk mencegah Terjadinya serangan Penyakit Dan selanjutnya Saya menggunakan Insektisida Manuver Nah Manuver ini Saya sudah Oplos dengan Vertaco ya Sudah saya Oplos dengan Insektisida Vertaco ya Sehingga Ini sudah Bukan murni lagi Manuver ya Karena Sudah saya Oplos ya Oplosan kawan-kawan Jadi Insektisida Yang mana Sudah saya Oplos Dengan Insektisida Vertaco ya Manuver Pes Vertaco ya Seperti itu Oke mas Oke mas Ini Dan ini Dan ini Nah Jadi kita Aplikasikan Yang pertama Yaitu fungisida Kawan-kawan Fungisida Kita pakai 2 2 sendok Seharusnya sih Minimal 3 sendok Cuma kita bagi-bagi Dengan beberapa Lahan yang ada Kita bagi 3 sendok Nah Selanjutnya Kita kasih Anfi Kabinnya mas Ini Anggi 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 Berarti Agak Anggi 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 Sini Kayak Gulo Nah Ya Kita kasih Anfi Kan Kawan Anfi Kita Aduk dulu Setelah Ini Biar Cair Nah kita aduk-aduk Nah setelah itu kita kasih ini Dewa Racek nutrisinya Nutrisi Dewa Racek Kita pakai 100 mili 150 mas Pakai gue mas 150 mili Kita pakai 150 mili kan 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 Jadi 3 Tutup takaran 50 mili Nah ini takaran 50 mili Jadi kita pakai 3 Hampir ya Nah ini kan kawan Jadi kita pakai 3 Itu takaran 50 mili 1 Warnanya hitam Hitam Gimana 3 Nah sudah Setelah itu kita kasih Insektisidanya Nah ini Insektisida Manufur bahan aktif demi hipo Yang semi Dengan vertaku Dengan 2 bahan aktif Tiametoxam dan korantan liper 50 mili Kita pakai Insektisida Dengan dosis 50 mili Dalam 1 tank 16 liter Nah sudah Hanya cuan Cuan kita pakai 5 tutupnya Atau kalau glassnya ini Kita pakai 2 grid kan kawan Nah tadi sudah kita coba Taker ya Nah yang jelas kita pakai 5 tutup ya 4 sampai 5 Nah ini karena kalau Berlebihan Itu daun padinya akan rusak ya Karena itu kandungan N nya cukup tinggi ya Nah meskipun Apa Bentuknya seperti air putih Tapi itu sangat Kandungannya sangat tinggi ya Kandungan N nya Nah sudah Kita kasih Apsa Perkatnya Nah kita pakai perkat Apsa 800 ya Dan itu kita pakai Cuma setengah tutup kan kawan Ya Cuma setengah tutup Nah seperti ini Nah sudah Lalu kita aduk-aduk Lalu kita tuangkan di tanki Yang sudah ada airnya Nah kenapa kita Melakukan penyempotan Harus selalu menggunakan perkat Ya karena kalau kita lihat nih Cuaca mendung ya Sehingga ketika Tidak dicampur dengan perkat Maka cara kerja dari Obat-obat yang kita Aplikasikan penyempotan Itu hasilnya kurang maksimal Nah seperti itu Kita lakukan Penuangan ya kan kawan Di dalam tanki Nah sudah Lalu kita tambah air tankinya ya Biar penuh Nah itu Itu ada Fior taco sama gizi plant Nanti kita aplikasi di lahan Kalau yang gizi plant Itu kita nanti Aplikasi di lahan 2 Kalau Fior taco itu Kita tadi Habis aplikasi penyempotan Di lahan 4 Nah sekarang kita lanjut Ke lahan 3 Penanganan Dalam rangka Pengendalian hama Dan penyakit Sekaligus Memacu Pemberian nutrisi Tanaman Agar Apa Anakan Bisa lebih maksimal Oke kawan-kawan Sampai sini Jangan lupa like and subscribe Channel youtube Henry CY Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton